PEMBICARA 1 Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kesayangan kita di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini Kita kembali akan menceritakan Tentang kisah dari kepahlawanan Dari para sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam Dan hari ini Kita akan menceritakan kisah seorang Keluarga yang sangat luar biasa Yang dimana Allah Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Memberikan sanjungan yang sangat luar biasa Terhadap keluarganya Yaitu semoga Allah Memberkahi kalian sebagai keluarga Dan semoga Allah Merahmati kalian Sebagai keluarga Kisahnya sangat luar biasa Kisah dari sahabat yang mulia ini Yaitu Habib bin Zaid al-ansari Habib Adalah seorang yang memiliki Apa ya Kisah perjalanan hidup Yang Sangat luar biasa Dimulai dari usianya yang masih dini Usianya masih kecil Tapi dia Telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ketimbang orang tuanya Artinya apa Dia memiliki keimanan yang sangat luar biasa Padahal usianya masih dini Masih kecil Dia meninggal Dalam usianya juga Masih belum Masuk dalam kategori tua Dia meninggal dunia Sebagai seorang pahlawan Sebagai Mati dalam keadaan syahid Yang sangat luar biasa Di atas keimanan Dia tetap bersaksi Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Adalah nabi Dan utusannya Dan tidak adalah nabi Setelahnya Tidak ada nabi Tidak ada rasul Di masanya Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wassalam Kita akan kisahkan Kisah ini Dengan Hati Yang Semoga saja Setelah mendengarkan Kisahnya Keimanan dalam hati kita Akan bertambah Amin ya rabbal alamin Nah pemirsa yang diramati Allah s.w.t Kalau kita lihat Habib ini Habib bin Zaid Al-Ansari Ayahnya itu adalah Zaid bin Asim Beliau ini adalah seorang pelopor Islam di bumi Yasrib Yaitu salah satu Dari tujuh puluh orang Yang ikut Dalam Baytul Akobah Ya Bayt Akobah Bayat Afwan Bayat Akobah Nah Jadi pemirsa yang rahmatya Allah s.w.t Tidak hanya itu saja Ya Zaid bin Asim Juga mengajak istrinya Dan juga anaknya Untuk Ya berbayat Kepada nabi s.w.t Ketika itu Nah Ibu dari Habib Bin Zaid ini adalah Ummu Umaroh Musaibah Al-Majiniyah Beliau ini adalah wanita Yang Pertama kali Ataupun salah seorang wanita Yang ikut dalam perperangan Mbak Seekor singa juga Dia Ikut dalam perperangan Sangat luar biasa Dan saudaranya adalah Abdullah bin Zaid Yang menjadikan lehernya Sebagai pelindung Leher Rasulullah s.w.t Dan dadanya Sebagai tameng Bagi Rasulullah s.w.t Akhirnya apa? Jiwa dan raganya juga Dipersembahkan untuk Agama Allah Dan Rasulnya Luar biasa Sehingga Rasulullah s.w.t Ya Bersabda tentang keluarga ini Semoga Allah Merkahi kalian Sebagai keluarga Dan semoga Allah Merahmati kalian Sebagai keluarga Nah Cahaya ilahi Menembus hati Habib bin Zaid ini Di usianya yang masih muda belia Pemirsa yang Rasulullah s.w.t Usianya sangat-sangat muda Ketika itu Nah Dia bersama bapaknya Dan ibunya Serta Kholnya Yaitu pamannya Atau saudara ibunya Dan juga saudaranya Bersama 70 orang Ikut Ke Madinah Untuk berbayat Kepada Rasulullah s.w.t Yang dikenal dengan Bayat Akobah Tepatnya di bumi Akobah Masya Allah Makanya nih pemirsa Yang teramatnya Allah s.w.t Habib bin Zaid ini Di usianya yang masih muda belia Dia sudah berbayat Kepada Rasulullah s.w.t Timbulah rasa cinta Yang sangat luar biasa Kepada Rasulnya Bahkan cintanya Kepada ayahnya Kepada ibunya Itu tidak sebesar cintanya Kepada Rasulullah s.w.t Masya Allah Habib bin Zaid Seorang anak kecil Sudah mendapatkan Kecintaan yang sangat luar biasa Kepada Rasulullah s.w.t Nah Jadi Saking cintanya itu Apapun perintah Rasulullah s.w.t Itu ya Selalu ditaati Tapi sayang Ketika Dalam Apa ya Pas perang badar nih pemirsa Dia gak bisa ikut serta Kenapa? Karena usianya masih kecil Gak mungkin bocah Yang masih kecil Dari suruh perang Wah ngangkat senjata aja Belum sanggup Tiba juga Pada saat perang Uhud Nah Habib bin Zaid Juga belum bisa ikut Karena usianya juga Belum cukup Untuk berperang Nah Belum sampai ke usia Diperbolehkan Untuk berperang Pemirsa yang Rahmati Allah s.w.t Ada kisah yang menarik Dari kisah perjalanan hidup Dari Habib bin Zaid Al-Answari Insya Allah kita akan ceritakan Setelah Jeddah Yang berikut ini Sampai jumpa Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan Tadi kita udah ceritain Bagaimana nasab Dan Bagaimana kejadian Bayi Atul Angkobah Dimana Sosok Sahabat yang mulia ini Yaitu Habib bin Zaid Al-Answari Ikut serta Dalam Pembait Pembaitatan Kepada Rasulullah s.w.t Di Bumi Bin Zaid Al-Answari Dituliskan dalam sejarah Oleh para Sejarawan Nah Pemirsa yang Dramati Allah s.w.t Tepatnya Di Tahun Sembilan Hijriah Nah Itu Pilar-pilar Islam itu kan Sudah mulai kokoh Tiang-tiang Islam Jadi banyak orang berbondong-bondong Untuk menawarkan dirinya Untuk Mempersaksikan diri mereka Mereka pun Bersama-sama Untuk masuk Islam Untuk Menghadap Rasulullah s.w.t Menyerahkan Dirinya Menyerahkan Jiwa Dan hidupnya Kedalam Islam Kedalam agama Allah s.w.t Nah Ini ada Kisah yang menarik Ya tepatnya Ya diantara Para utusan yang hadir Yang Menjumpai Rasulullah s.w.t Yaitu ada Adalah utusan dari Bani Hanifah Yang datang Ya Dari pedalaman Ejid Nah Jadi pemirsa yang Dramati Allah s.w.t Orang-orang ini Datang menghadap Rasulullah s.w.t Ya Bukan sedikit jumlahnya Banyak Satu kobilah itu semua Mereka bersaksi Bahwasannya Mereka Dan para kobilahnya Semuanya masuk Kedalam agama Islam Nah Dilegrasi ini Ya Kobilah ini Ya diketuai oleh Seseorang laki-laki Yang bernama Musaylamah bin Habif Al-Hanafi Nah Mereka pun Bersaksi Kepada Rasulullah s.w.t Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah s.w.t Dan Bahwasannya Muhammad Adalah Hamba Dan Utusan Allah s.w.t Nah Pemirsa yang Rahmati Allah s.w.t Nah Namun Begitu Delegasi ini Tiba di Bumi Nejat Mulai nih Yaitu Musaylamah bin Habif Langsung Murtad dari Islam Bahkan Mengumumkan Bahwasannya Dirinya Adalah Nabi Dan juga Rasul Tuh Pertama dia datang ke Madinah Dia bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan Bahwasannya Muhammad Adalah Hamba dan utusan Allah Pas pulang Tiba-tiba dia Murtad Kan kurang ngajar nih Bapak Mirsa Murtad Murtadnya Nggak nanggung-nanggung Ngaku pula dia Jadi Nabi dan Rasul Astagfirullah Jadi Orang-orang Bani Hanifah pun Berkumpul di sekelilingnya Terdorong oleh Banyaknya perkara Yang penting Nah Tapi Pemirsa Mereka Tahu bahwasannya Musaylamah ini Nggak bener Nggak mungkin Musaylamah jadi Nabi dan Rasul Tapi karena fanatik Sampai ada perkataan Pembual besar Ya Dari Robiah itu Lebih aku cintai Ketimbang Jujurnya Orang-orang Mudar Nah Bani Robiah ini adalah Kobilanya dari Musaylamah Jadi mereka itu Orang-orang Najed itu Ya Orang-orang Bani Hanifah itu Mereka mengikuti Musaylamah Al-Kazab itu Bukan Karena Mereka yakin Bahwasannya Musaylamah itu adalah Nabi dan Rasul Bukan Melainkan Pemirsa Karena Fanatiknya mereka Fanatik Ya bodo amat Orang itu bener atau enggak Yang penting Dia dari Bani Hanifah Aku ikutin Nah itulah pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yuk aku ikutin aja Wah Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika pengaruh Ketika pengaruh dari Musaylamah Ini semakin Kuat Sehingga pengikutnya itu Meningkat Makin lama Makin bertambah Banyak 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 Akhirnya dia pun Berani Mengirimkan surat Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Udah berani Berani dia Ya Mengirimkan surat Karena ketika itu Rasulullah masih hidup nih Mirsa Isi suratnya Gini dia Dari Musaylama Utusan Allah Kepada Muhammad Utusan Allah Dia masih meyakini Bahwasannya Muhammad itu adalah Rasulullah Tapi dia Ngaku Dia itu juga Rasulullah Nah Gitulah kira-kira Jadi ada Nabi palsu gitu Salam untuk Muamma Ba'du Katanya Sesungguhnya Aku Berserikat denganmu Dalam perkara ini Kami mempunyai Setengah bumi Dan setengahnya lain Milik orang-orang Kuraish Namun Kuraish Adalah orang-orang Yang melompoi batas Katanya Wah Nah jadi Musaylama Mengirimkan surat ini Melalui dua orang Ya pengikutnya Wah Mana kalah surat ini Sampai di tangan Rasulullah S.A.W Ya udah bisa kita tebak Rasulullah pasti murkah Ada seseorang yang Murtad Dan bahkan Dia berani-beraninya Mengaku Ya Nabi Dan Rasul Kurang ajar nih Kemudian Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pas Kedua orang Utusan tadi Ditanya Sama Rasulullah S.A.W Ya mereka dua orang tersebut Ya aku mengikuti Musaylama Wah udah gak bener lagi Kemudian apa kata Rasulullah Kalau seandainya Utusan itu boleh dibunuh Hari ini aku penggal kepala kalian berdua Tapi sayangnya Menurut peraturan Utusan itu gak boleh dibunuh Akhirnya Rasulullah S.A.W Pun Dia membalas surat Dari Musaylama Al-Qazab Kira-kira bagaimana isi suratnya Insya Allah kita akan ceritakan Setelah yang berikut ini Sampai jumpa Pemirsa Indramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan masih Di kisah teladan Dan masih menceritakan Sosok kisah sahabat Yaitu Habib Bin Zaid Al-Ansari Jadi tadi kisahnya Yaitu Musaylama Al-Qazab Mengirimi surat kepada Rasulullah S.A.W Kemudian Rasulullah pun Membalas surat dari Musaylama Al-Qazab Isi dari surat Rasulullah S.A.W itu adalah Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang Dari Muhammad Utusan Allah Kepada Musaylama Al-Qazab Salam kepada siapa Yang mengikuti petunjuk Amma Ba'du Sesungguhnya Bumi itu milik Allah Dia mewariskannya Kepada hamba-hambanya Yang dia kehendaki Dan akhir yang baik Adalah milik orang-orang Yang bertakwah Jadi surat itu pun Akan dikirimkan oleh Musaylama Al-Qazab Dan pemirsa Siapakah orang Yang dipilih oleh Rasulullah S.A.W Untuk membawa Risalah tersebut Untuk membawa Dan memastikan Luasannya surat itu Sampai di tangan Seorang pendusta Yaitu Musaylama Al-Qazab Tak lain dan tak bukan Adalah pahlawan kita Di kesempatan kali ini Yaitu Habib Bin Zaid Al-Ansari Nah kemudian Pemirsa yang rahmat Allah S.W.T Habib Pada saat itu Usianya masih muda belia Ataupun masih dalam Masa keemasannya Dan dia diperintahkan Rasulullah S.A.W Untuk mengirimkan surat Dan beberapa hari kemudian Dia sampai ke Najat Dan mengirimkan surat Kepada orang-orang Bani Hanifah Yang dipimpin oleh Musaylama Al-Qazab Ketika itu Dan tangan Surat itu jatuh di tangan Oleh Musaylama Al-Qazab Ketika surat itu Dibaca oleh Musaylama Maka Tampaklah kemarahan Dari Musaylama Al-Qazab Wajahnya pun Yang membusuk itu Yang Tiba-tiba memerah Selanjutnya Dia pun Memerintahkan oleh Bawahannya Untuk menahan Utusan dari Rasulullah S.A.W Yaitu Habib bin Zaid Ditahan oleh mereka Nah tahan dulu dia Jangan kasih pulang Keesokan harinya Dia diperintahkan Bahwa Utusan Muhammad Tadi ke Kehadapanku Kemudian Musaylama Al-Qazab Pun mengumpulkan Orang-orang Orang-orang yang bodoh Di tengah-tengahnya Kemudian Mendatangkan Ataupun Didatangkan lah Seorang Utusan Dari Rasulullah Tadi Yaitu Habib bin Zaid Di hadapannya Ternyata Pemirsa Itu dirantikan Sampai berat kali Jalan pun payah Si Habib bin Zaid Wah Kemudian Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Sebuah pertanyaan Yang sangat luar biasa Kemudian Musaylama pun Menoleh kepada Habib Dan dia pun bertanya Apakah kamu bersaksi Bahwa Muhammad adalah Utusan Allah Kemudian Habib Mengatakan Ya Aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah utusan Allah Kemudian Musaylama pun Bertanya lagi Kepada Habib Apakah kamu bersaksi Bahwasannya Musaylama Adalah utusan Allah Hah Kata Habib Maaf aku gak bisa denger Aku tulis Gak tau aku Apa yang kau bicarakan Kata Habib Marahlah Aku tanya sekali lagi ya Apakah kau bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah utusan Allah Gerem nih Ya Musaylama Kemudian Ya aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah utusan Allah Kata Habib Bin Zaid Kemudian ditanya lagi Apakah kamu bersaksi Bahwasannya Musaylama adalah utusan Allah Hah Apa Gak denger Marah Musaylama Akhirnya Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Dipanggilnya Al-Gojonya Eh Al-Gojus ini Bawa pedang Aku tanya lagi nih ya Sekali lagi ya Eh siapa nama mu Siapa Habib Habib ya Habib ya Habib Bin Zaid Apa kamu bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah utusan Allah Kata Habib Ya Tanpa rasa getar Dan tanpa rasa takut Aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah utusan Allah Tak tanya sekali lagi Kata Musaylama Apakah kamu bersaksi Bahwasannya Musaylama Adalah utusan Allah Apa Gak denger aku Marah Musaylama Weh Al-Gojus Ya potong sikit lah itu Apa Dari tubuhnya sebagiannya Potong Pak Tugel nih Tak tanya lagi Dengan pertanyaan yang serupa Muhammad Tusan Allah Ya katanya Musaylama Tusan Allah Hah Gak denger Padahal udah putus Ya Sebagian tubuhnya Potong Katanya Potong lagi Pak Jatuh Tug Terus pertanyaannya Disampaikan Sampaikan Sampai badannya Habib Bin Zaid pun Habis Hanya Ya Badan yang layak Apalah Kalau Dia masih ada Masih hidup Dan Jawabannya masih tetap Bahwasannya aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah utusan Allah Dan aku gak denger Apa yang perkataan Musaylama Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Pahlawan kita Habib bin Zaid Meninggal dunia Ketika itu Dan berita tersebut Terdengar Ya Di Telinga Dari Ibunda Dari Habib Bin Zaid Al-Ansari Yaitu Nusaibah Al-Maziniyah Maka Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Tiba Yaitu Di perang Yamamah Kalau saya tidak salah Ketika melawan Tentara dari Musaylama Al-Kazab Dia langsung Seorang wanita tersebut Nusaibah Al-Maziniyah Mengajak putranya Yaitu Abdullah Untuk berperang Menghadapi Pengikut-pengikut Sesatnya Musaylama Al-Kazab Manakalah Hari Yamamah Tiba Asiddiq pun Menyiapkan pasukannya Untuk memerangi Musaylama Al-Kazab Dia menyerahkan Panci-panci pasukan Kepada Panglima perang Khalid bin Walid Maka Maka Nusaibah Al-Maziniyah Bergabung Ke dalam pasukan Yang hendak Berangkat berjihad tersebut Di samping Bersama putranya Yaitu Abdullah Dan dua orang Dan dua orang ini Hendak berjihad Di jalan Allah Dan dua orang ini hendak berjihad di jalan Allah Di samping menuntut balas kematian Atas anaknya Yaitu Habib Dari musuhnya Dan musuh Allah Maka di hari Yamamah Yang bersinar Nusaibah Membelah barisan musuh Layaknya singa betina Dia pun berperang Bersama kaum muslimin Ketika itu Dan akhirnya Dia melihat Seonggok mayat Yang telah mati Terbucur Tanpa nyawa Darahnya Bonjrot-bonjrot Yaitu Jasad dari musaylama Al-Qazam Musuh Allah Amir sayang rahmat Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai disini dululah Kisah Dari Seorang Pemuda Yang sangat luar biasa Yaitu Habib bin Zaid Al-Ansari Semoga Bermanfaat Semoga Apa yang kita dengarkan Mendapatkan Nilai keteladanan Dan menambah Keimanan kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mohon maaf atas segala kekurangannya Subhanahu wa ta'ala Mabihamdika Shadu ala ilaha ilaha Astagfirullah Bilaik Wassalamualaikum Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah